Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mantap smi ketemu lagi dengan saya dokter idam di channel kesayangan anda channel mantap smi nah pemirsa bekam merupakan salah satu metode terapi tradisional yang banyak dilakukan oleh umat muslim dan juga masyarakat tradisional cina bekam yang saya maksud disini adalah hijama atau dalam bahasa inggris dikenal dengan wet cupping terapi yaitu suatu tindakan pengeluaran darah dari kulit dengan sebelumnya dilakukan pemberian tekanan negatif dan juga irisan atau sayatan kecil pada kulit untuk mengeluarkan darah tersebut sebagai salah satu metode pengobatan dan juga perawatan tubuh yang dianjurkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam bekam juga dipercaya memberikan banyak manfaat bagi tubuh tetapi apa sih manfaat dari bekam tersebut? apakah ada bukti ilmiah yang menunjukkan manfaat dari berbekam tersebut? nah sahabat mantap sih dalam sebuah jurnal review yang ditulis oleh institusi pendidikan kedokteran di Mesir itu mengungkapkan banyak fakta menarik gitu yang bisa menjawab bagaimana sih bekam itu bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita diantaranya adalah yang pertama bekam mempunyai efek ekskresi causatif photogenical substance atau CPS yaitu zat-zat yang tidak bermanfaat atau justru merugikan bagi tubuh kita gitu hal ini mirip seperti kerja ginjal pada tubuh manusia bila ginjal berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air dan juga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam ukuran kecil seperti ion-ion ataupun mineral maka pada bekam ini juga bisa mengeluarkan zazat tapi yang berukuran lebih besar seperti kolesterol jahat, gula, sam urat dan juga dia mengeluarkan sel-sel darah merah yang telah rusak atau mati jadi pada saat pemberian tekanan negatif pada proses pembekaman itu zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh tersebut itu akan diserap dan dikumpulkan pada titik di bawah kulit pada daerah yang diberikan tekanan negatif atau di dalam area gelas bekam setelah itu apabila dilakukan penyayatan maka zat-zat tersebut itu kemudian keluar dari dalam tubuh dan mengisi gelas bekam tersebut dan dalam sebuah penelitian diungkapkan hal yang luar biasa dimana ternyata setelah diperiksa darah hasil bekam itu ternyata memang sebagian besar itu mengandung sel darah merah yang telah rusak atau mati dan juga banyak zat-zat molekul besar yang tidak bermanfaat seperti kolesterol jahat itu dalam kandungan darah bekam tersebut hal ini ternyata disebabkan karena sel darah merah yang telah rusak itu memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga bisa tertampung atau tertarik ke kapiler-kapiler atau pembuluh darah halus yang ada di permukaan kulit beda dengan sel darah merah yang masih segar itu tidak dapat menembus kapiler-kapiler yang paling kecil pada kulit sehingga ketika dilakukan sayatan dan pemberantekan maka yang keluar hanya komponen sel darah merah yang rusak atau mati karena berukuran lebih kecil dibanding sel darah merah yang masih normal dan ada juga peneliti yang meneliti bahwa darah hasil pembekam itu ternyata memiliki kandungan komponen darah yang lebih sedikit dibanding darah vena hasil suntikan dan ini menunjukkan bahwa ternyata proses pembekaman itu cenderung lebih mengeluarkan sel-sel darah yang sudah mati atau rusak dan juga komponen-komponen atau zat-zat yang tidak bermanfaat lagi bagi tubuh manusia hal inilah yang membuktikan bahwa bekam ternyata mampu untuk membantu pemulihan atau penyumbuhan penyakit-penyakit metabolik seperti kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, dan lain-lain sebagainya hal yang kedua ini merupakan hal yang paling banyak dilakukan penelitian oleh para ahli di mana bagaimana itu bekam secara signifikan mampu mengurangi rasa nyeri akibat gangguan pada sistem saraf, otot, ataupun sendi nah sahabat mantasmi pada saat berbekam sayatan pada kulit ternyata mampu untuk memicu tubuh untuk mengeluarkan beta endorfin dan hormon-hormon adrenokortikal lainnya nah hormon dan juga zat ini yang kemudian berfungsi sebagai analgetik endogen atau zat antinyeri alami yang diproduksi oleh tubuh kita nah pengeluaran beta endorfin dan juga hormon-hormon lainnya ini yang kemudian menjadi bukti bahwa ternyata bekam itu memang secara signifikan mampu mengurangi nyeri akibat peradangan dan juga memberikan efek relaksati bagi otot kita nah pada bekam juga ternyata mempunyai titik-titik tertentu ya untuk dilakukan pembekaman dan kita lihat banyak dilakukan pada daerah punggung dan di punggung itu tepat pada lokasi di mana keluar ganglion atau serabut saraf dari tulang belakang gitu nah ternyata bekam pada titik-titik tertentu itu mampu untuk merangsang saraf yang keluar dari tulang belakang tersebut untuk mengoptimalkan kerja organ-organ yang dipersarafinya nah hal inilah yang kemudian menjelaskan mengapa itu bekam mampu untuk membantu pemulihan orang-orang yang terkena kelompuhan misalnya habis strok ataupun habis patah tulang karena efek dari mengaktifkan saraf ini untuk mengoptimalkan organ-organ tubuh yang dipersarafi dari saraf yang terkena efek bekam tersebut kemudian yang ketiga sayatan yang dibuat pada saat berbekam itu ternyata mampu merangsang tubuh kita untuk menghasilkan berbagai zat yang bermanfaat salah satunya adalah nitric oxide nitric oxide atau NO ini pembentukannya terjadi pada sel fibroblast di kulit tubuh manusia juga bisa dihasilkan oleh makrovac atau sel darah putih ketika terjadi cedera nitrogen oxide ini yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan memberikan berbagai efek diantaranya adalah untuk melebarkan pembuluh darah, mengaktifkan kerja sistem daya tahan tubuh, kemudian berfungsi sebagai antitumor, antiradang, atau antimikroba dan yang paling penting NO ini kemudian paling besar perannya dalam pemulihan sel atau regenerasi sel tubuh manusia yang mengalami kerusakan nah itulah yang menyebabkan kenapa sih pasca bekam itu tubuh merasa lebih enteng, segar, bugal karena efek dari nitric oxide dan juga zat-zat bermanfaat lainnya yang dihasilkan oleh tubuh untuk membuat tubuh kita pulih dan menjadi lebih baik gitu nah sahabat mantap ini demikianlah beberapa penjelasan terkait manfaat bekam hasil dari penelitian para ahli bila anda tertarik ingin tahu lebih banyak silahkan cek link di kolom deskripsi untuk mendapatkan review jurnal yang saya gunakan sebagai referensi pada pembuatan video ini semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kemanusiaan tanpa batas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati